Sempat ditutup jam 12 siang, namun ratusan warga masih terus berjubel untuk bisa mendapatkan 2 liter minyak goreng yang dijual dengan harga 25 ribu rupiah. Karena sudah antri berjam-jam, membuat warga terus berebut masuk ketika pintu pagar bakor Wilma Dune, akibatnya tidak sedikit di antara mereka terjatuh dan terijak oleh warga lainnya. Pasar murah ini digelar mulai pukul 11 siang dan sempat dihentikan pukul 12 siang, kemudian dibuka kembali pukul 1 siang. Meski berjubel dan antri berjam-jam, warga pun tetap antusias untuk bisa mendapatkannya. Karena saat ini harga minyak goreng di pasar masih tinggi, berkisar 20 ribu rupiah per liternya. Nah, kalau di pasaran? Iya, di sini cuma 14 ribu. Oh, 14 ribu, itu 1 liter bu ya? Kalau di luar? Kalau di luar, di luar sekitar 21. Antrian warga untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga murah masih terjadi. Hal itu dikarenakan harga minyak goreng di pasar masih belum stabil dan cenderung tinggi. Sementara untuk toko retail juga stoknya terbatas. Chris Wanto, JTV, Madiun. Sampai jumpa.